Beralik informasi lain, setelah mangkir pada panggilan pertama, mantan dirut PT Pelindo 2, RJ Lino, akhirnya memenuhi panggilan KPK. Ini adalah pemeriksaan perdana RJ Lino sebagai tersangka korupsi key container crane yang diduga merugikan negara sebesar 10 miliar rupiah. Jumat pagi, mantan Direktur Utama PT Pelindo 2, Richard Joss Lino, penuhi panggilan KPK. Ini adalah pemeriksaan perdana RJ Lino di KPK sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Quai Container Crane atau QCC PT Pelindo 2 tahun 2010. Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri. KPK menduga penunjukan langsung yang dilakukan RJ Lino terhadap perusahaan HDHM dari Cina sebagai penyedia tiga unit QCC tidak melalui proses lelang. Siapa bilang? Lelang itu ada. Dari proses lelang itu sampai sembilan kali dilakukan. Sesudah yang kesembilan gagal, dilakukan baru kemudian diundang. Tiga perusahaan asing, kemudian dua yang menyampaikan penawaran, satu tidak menyampaikan penawaran. Nah, sesudah ditentukan siapa pemenangnya, baru kemudian dilakukan negosiasi. Menurut kuasa hukum Lino, prosedur yang dilakukan dalam pengadaan QCC sudah sesuai. Kalaupun ada kerugian, itu merupakan kesalahan administrasi saja. Panggilan kali ini merupakan panggilan kedua setelah Lino tidak memenuhi panggilan pertama pekan lalu. KPK menetapkan Lino sebagai tersangka pada 18 Desember lalu yang berujung pemberhentian Lino sebagai dirut PT Pelindo 2. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!